assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mix kenari channel oke baraya red varian kali ini saya akan coba bahas tentang bagaimana memisahkan anakan kenari dari induknya yang sedang dilolok bagaimana caranya supaya aman ketika kita tidak bisa memantau setiap saat ya misalkan kita sibuk bekerja simak terus videonya tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe oke baraya red varian pertama-tama kita harus melihat dulu ya anakan kenari kita sudah dilolok berapa hari ketika sudah mulai menetas dihitung anakan pertamanya yang harus kita perhatikan umurnya itu sudah 25 hari ya minimal 25 hari untuk anakan yang pertama menetas jadi ketika anakannya 4 paling kecil itu berumur 21 hari ya seperti ini ya ternakan saya ini anakannya 3 dan umurnya yang paling besar itu 25 hari jadi yang pertama-tama kita siapkan dulu kandang boknya untuk indukan supaya bisa produksi kembali supaya kita bisa mengawinkan kembali kemudian kita siapkan kuliaran ya jangan lupa disitu kita siapkan sayuran, sawi hijau, telur puyuh, dan biji-bijian disini saya sengaja biji-bijiannya di dua tempat ya di cepuk yang kecil di atas dan cepuk yang besar di bawah dan telurnya untuk anakan 3-4 itu cukup 2 butir aja di belah menjadi dua kita simpan di tempat-tempat yang strategis ya dan cepuk airnya juga dua satu menggunakan dispenser dan satunya menggunakan cepuk ya agar burungnya luasa jadi setelah kuliaran kita siapkan masukkan satu persatu anakan kenari yang diusia 25 hari yang masih dilolos sama ibukannya setelah dimasukkan lalu kita kasih anakan kenari yang sudah benar-benar aman dengan biji-bijian yang sudah aman milet ya cukup satu ekor aja kita satukan satu ekor anakan yang sudah aman milet ya kenapa saya gabungkan dengan yang sudah aman milet karena supaya anakan-anakan kenarinya bisa melihat dan bisa interaktif juga untuk memakan makanan yang ada di kuliaran nah cukup mudah kan jadi tidak usaha wakti ketika pagi-pagi kita harus memisahkan anakan kenari dari induknya kita tidak bisa memantaunya karena sibuk bekerja cukup seperti itu aja jadi dijamin lah istilahnya sampai kita pulang kerja itu kita perhatikan itu mereka tuh sudah bisa belajar untuk makan sudah aman untuk makan sendiri dan indukan pun bisa kita kawinkan kembali agar produksinya selalu bersambung oke baraya red varian simak terus video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke baraya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya agar channel ini semakin berkembang dan tunggu video-video berikutnya tetap semangat sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya